Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Ketemu lagi di belajar bareng Bunda Caca Oh iya teman-teman Jangan lupa di like dan juga subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Kalau Bunda upload video pembelajaran Yang baru ya Jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Anissa dalam segmen BBBC Hari ini kita belajar Tentang tematik ya Tema 4 keluarga ku Gimana teman-teman gimana kabarnya hari ini Semoga sehat terus ya Masih semangat kan belajar tematik Hari ini gak kalah seru deh pokoknya Kemarin hari Kamis Teman-teman sudah belajar matematika Bareng Bunda Caca Hari Jumat Teman-teman sudah belajar bahasa Indonesia Dan sekarang Kita akan belajar tentang PKN Nah gak kalah seru kan Yuk kita simak videonya Sampai akhir Let's go Nah hari ini kita akan belajar Tema 4 Subtema 2 Muatan PKN Nah Tapi sebelum kita masuk Ke pembelajaran hari ini Yuk kita ketahui dulu Tujuan pembelajaran Dan kita review Atau ulang pembelajaran sebelumnya Kita review dulu ya Oke Sedikit review Tentang pembelajaran hari Jumat Pelajar tematik ya Kita belajar tentang Menggunakan kata Tolong dan terima kasih Disingkat juga dengan Tomat Tolong Maaf Dan terima kasih Tapi untuk hari ini Hari Jumat kemarin ya Jumat yang lalu Kita belajar tentang Tolong dan terima kasih dulu Jadi tolong adalah Ungkapan permintaan Yang diucapkan Saat kita ingin meminta Bantuan dari orang lain Dan terima kasih Adalah Ungkapan yang diucapkan Saat kita mendapatkan Bantuan Ucapan Hadiah Pujian Atau penghargaan Nah sudah ya Kita review Pembelajaran Kemarin hari Jumat Lanjut ke Pelajaran hari ini Nah materi pelajaran hari ini Adalah Agar teman-teman semua Satu Mempelajari Aturan di rumah Dan dua Mempelajari Atau mengetahui Aturan saat makan Nah tujuan pembelajarannya Adalah Agar teman-teman Mampu mengetahui Aturan saat makan Nah perhatikan Cerita berikut Teman-teman silahkan Dibuka Bukunya halaman 42 Kita baca sama-sama ya Silahkan dibuka Bukunya halaman 42 Yuk kita baca Judulnya Makan pagi bersama keluarga Kita baca ya Ibu Siti menyiapkan makan pagi Siti membantu ibu menyiapkan makan pagi Siti makan pagi bersama keluarga Makan pagi bersama keluarga Sangat menyenangkan Siti dan keluarga Bersyukur kepada Tuhan Nah dari sebuah cerita ini Teman-teman tahu kan Siapa tokoh utamanya Nah tokoh utamanya adalah Siti dan keluarganya Sedang apa ya Siti dan keluarganya Dalam cerita itu Coba dijawab Bunda dengerin Benar banget Jadi mereka sedang Makan Mereka sedang sarapan pagi Makan pagi Nah teman-teman juga pasti sudah ya Makan pagi ya Jangan lupa makan ya Pokoknya teman-teman harus jaga kesehatan Makan makanan yang bergizi Makan sayur dan makan buah juga Nah kita isi yuk Halaman 43 Tuliskan kegiatan makan pagi bersama keluargamu Pagi ini aku makan titik-titik Tadi teman-teman Sarapan apa? Ditulis ya Aku minum titik-titik Aku makan pagi bersama titik-titik Dan perasaanku apa? Nah teman-teman tolong diisi ya ini Nanti dikumpulkannya ke wali kas masing-masing Nah teks tadi kan tentang makan ya Tentang makan pagi keluarga Siti Nah kita sekarang pada pelajaran PKN ini Akan membahas tentang aturan saat makan Ada hal-hal yang harus kita terapkan saat kita sedang makan Apa aja ya teman-teman Di antaranya adalah sebagai berikut Yang pertama pastikan teman-teman mencuci tangan sebelum dan sesudah makan Agar bakteri dan virus-virus yang ada di tangan kita Tidak ikut masuk dalam tubuh kita Jadi cuci tangan sebelum dan sesudah makan ya Lalu dilanjutkan dengan berdoa sebelum dan sesudah makan Jangan lupa bersyukur karena kita masih bisa makan Bersyukur ya Dan makan dengan posisi duduk yang tegak Jadi duduknya itu tidak bersandar Ataupun tidak tiduran ya Jadi kalau makan itu duduknya tegak Karena kalau misalnya teman-teman bersandar Atau bahkan tiduran Nanti tersedak Jadi nanti keselak gitu Pas lagi makan keselak Kan gak enak ya Jadi teman-teman pastikan kalau makan itu posisi duduknya tegak Lanjut lagi makannya tidak tergesa-gesa Jadi makannya gak buru-buru Dinikmatin aja makannya pelan-pelan Dikunyah yang baik Ditelan gitu Jadi gak buru-buru makannya Dan juga makan menggunakan tangan kanan Dan tidak sambil berbicara ketika makan Sama seperti posisi duduk yang tidak baik saat makan Ketika teman-teman berbicara Sambil makan Nanti teman-teman bisa tersedak Batuk-batuk Keselak gitu Belum lagi nanti kalau ada makanan yang keluar dari mulutnya teman-teman ya kan Jadi pastikan teman-teman kalau makan Makan aja Jangan berbicara Nanti ketika sudah berdoa Saya sudah makan Sudah minum Nanti baru teman-teman boleh berbicara Gitu Paham ya semuanya Aturan saat makan Diterapkan ya di rumah Nah ada cerita lagi nih Halaman 44 Yuk kita baca sama-sama Ini ada judulnya nih Bacalah dengan nyaring Ada perintahnya Kita baca judulnya Aturan makan di rumah Siti Kita baca ya Yuk kita baca sama-sama Aturan makan di rumah Siti Duduk dengan tertib Membaca doa sebelum makan Makan secukupnya Mengucapkan syukur setelah makan Dan membantu ibu merapikan meja Ini adalah aturan makan di rumah Siti Tentu saja teman-teman di rumah Barangkali ada aturan yang berbeda Misalnya Makan harus dihabiskan Atau setelah makan Langsung ditaruh di wastafel Atau di tempat cuci piring Atau bahkan teman-teman bisa mencuci sendiri Hebat banget Nah itu adalah aturan makan di rumah Belum tentu di rumah Bunda Caca Sama di rumah teman-teman Aturannya sama Jadi setiap aturan di rumah itu Bisa jadi berbeda Gitu ya Sekarang teman-teman Kita isi soal berikut Aturan saat makan Nah ini aturan saat makan di rumah teman-teman masing-masing Jadi tolong diisi Ada tiga nih Ada tiga aturan Boleh diisi teman-teman Sesuaikan dengan aturan di rumah Masing-masing saat makan Terima kasih banyak Dibuka ya halaman 45 ya Oke jadi tantangan hari ini adalah Bunda punya tantangan nih Tanak soleh dan soleha pasti bisa Tantangan hari ini silahkan dikerjakan Halaman 43 dan 45 43 adalah tentang Kamu hari ini sarapan apa Minum apa gitu ya Nah halaman 45 adalah tentang Aturan saat makan di rumah masing-masing Kalau sudah silahkan dikirim ke wali kelas ya Terima kasih semuanya Sangat Alhamdulillah setelah menyimak Saya paham tentang Aturan di rumah Dan aturan saat makan Wah gak terasa ya Udah sampai penghujung nih Udah sampai di penghujung video Terima kasih banyak Sudah menyimak sampai akhir Teman-teman Kita udah belajar tiga hari ya Bareng Bunda Caca Dari hari Kamis Jumat Dan hari ini Hari Senin Terima kasih banyak Sudah semangat Belajar bareng Bunda Caca Terima kasih banyak Ayah Bunda yang sudah menampingi Semoga Informasi dari Bunda Caca Dapat diterima dengan baik Oleh teman-teman Kalau teman-teman suka dengan video Dari Bunda Jangan lupa berikan like 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 Dan juga Berikan komentar yang positif ya Di kolom komentar di bawah ini Dan Don't forget to subscribe Oke deh Sampai ketemu lagi ya Dadah semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di bawah ini 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 Terima kasih.